Intro Baik pemirsa JTV yang dimuliakan Allah Kita lanjutkan Ustaz menjawab hari ini Keutamaan bulan Raja Fazilat bulan Raja Kepada Ustaz untuk menambahkannya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bulan Raja Yang sebagaimana yang Al-Fakir beliau Al-Ustaz Amir Hamzah Mengatakan Bahawa bulan Penghulu Bulan Menuju bulan Ramadan Jadi banyak fadilah-fadilah Yang lain Dan Apalagi bulan Syaban Bulan Ramadan Karena ada tiga Yang disebutkan tadi Dalam hadis Allahumma barik lana Fi Raja Wa Syabana Wa Ballygna Ramadhan Ramadhan Ya Allah berikanlah keberkahan Kepada Kepada kami Di bulan Raja Di bulan Syaban Dan sampaikanlah Kepada bulan Ramadan Iaitu bulan mulia Bulan yang penuh Kagungan Bulan Yang paling Juga Banyak Hal-hal Kebaikan Kebaikan Yang kita Peroleh Melakukan Amal-amal Kebaikan Dan Serta Amal-amal Yang lainnya Memperjumpanya Berzikir kepada Allah Dan membaca Doa Sayyidul Istighfar Seperti Yang Saya katakan tadi Ini Adalah Di antara Doa-doa Yang mustajab Dan Juga ada doa-doa Di Misalnya di hari-hari Jumat Pada Waktu-waktu tertentu Yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita Berlomba-lomba Mengerjakan Amal-amal Kebaikan Sampai Bulan Ramadan Dan selesai Bulan Ramadan Nanti Bulan Syawal Juga ada Puasa Syawal Itu juga Ada Dalam hadis Jadi Untuk penambahan selanjutnya Kepada Ustaz Amir Hamzah Ya Baik pemirsa CTV Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita Simak Logat Ustaz Awliya Rahman Ini Kita teringat Kepada Logat Abu Ya Jamal Udiwali Ada Tentuhan Guru-guru Berguru Kepada beliau Ada Dari Murid-muridnya Oh begitu Alhamdulillah Baik pemirsa CTV Langsung kita baca Ini Dari Bapak Abdul Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu Amir Kita Selamat Lama Tidak ketemu Mudah-mudahan Ustaz Dalam Kondisi Sehat Walafiat Jadi Saya mengirim Sebuah pertanyaan Kepada Ustaz Amir Berdua Apa Yang Harus Kita Lakukan Di bulan Rajab Ini Selain Meningkatkan Salat Dan Puasa Sunat Mohon Penjelasan Ustaz Wassalam Tunggu Abdus Salam Di Bandar C Silahkan Menjawab Bisa Diulang Lagi Pertanyaannya Apa Yang Harus Kita Lakukan Selain Ibadah Salat Sunat Dan Puasa Sunat Saya Pikir Tidak Ada Hadis Dalam Hal Ini Banyak Hal Semua Kebaikan Itu Kalau Kita Lakukan Akan Mendapat Pahala Mau Menambah Salat Sunat Selain Tening Kami Mau Bersedukah Mau Istifat Apa Lagi Ustaz Bismillah Rahman Rahim Ya Saya Jawab Pertanyaan Dari Dari Dungku Abdul Salam Jadi Banyak Fadilah Fadilah Lain Yang kita Lakukan Dan Ada Juga Yang kita Menganggap Remeh Bahwa Ini adalah Amalan Yang kecil Di Amalan Kecil Itu Tidak Boleh Kita Anggap Remeh Jangan Meremehkan Kebaikan Sekecil Apapun Jadi Banyak Hal Yang kita Lakukan Diantaranya Bersedekah Juga Mengifatkan Harta Kita Dijaran Allah Dan Banyak Kebaikan Kebaikan Lainnya Ini pun Semua Ada Dalam Hadis Dan Juga Diajakan Oleh Para Salaf Agar Jangan Meremehkan Kebaikan Sekecil Apapun Jadi Banyak Hal Yang Kita Lakukan Sekian Hanya Itu Kemudian Lanjut Ustaz Zuna Lanjutkan Lagi Ya Baik Ini Dari Ustaz Bukhari Di Lambadalu Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Mohon Penjelasan Ustaz Apa Yang Disebut Dengan Sayyidul Isighfar Dan Apa Fadilatnya Tentang Doa Sayyidul Isighfar Itu Wassalam Ustaz Bukhari Lambadalu Acausah Silahkan Ustaz Ya Sebagaimana Saya Baca Tadi Ada Satu Doa Saya Baca Ini Adalah Banyak Fadilat Fadilat Mulia Doa Doa Sayyidul Istighfar Ya Ini Di Antara Keutamaannya Seperti Diampuni Dosa-dosa Kita Yang Telah Lalu Kemudian Tidak Tersetuh Oleh Api Neraka Itu Rabbi Firli Di Antara Doanya Dibaca 70 Kali Insyaallah Itu Diantara Fadilatnya Diantara Kelebihannya Diampuni Dosa-dosa Kita Dan Ada Fadilat-fadilat Lainnya Kemudian Bulan Sayyidul Istighfar Ini Adalah Bulan Pengampunan Segala Dosa-dosa Kita Bulan Yang Penuh Kagungan Apalagi Bulan Mulia Bulan Ramadan Itu Adalah Bulan Suci Bulan Agung Yang Terbaik Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Hanya Hanya Ini sedikit Pencilahan Kemudian Bisa Ustaz Ustaz Zuna Amir Hamzah Lanjutkan Lagi Ya Alhamdulillah Saya pikir Sudah terjawab Kita Baca Dari Bapak Ali Di Sibreh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Ali Di Sibreh Ustaz Saya ingin Bertanya Mengapa Orang-orang Kafir Di Selandia Baru Menembak Orang Islam Dalam Masjid Saya Terutuk Duka Cita Yang Sedalam-dalamnya Yang Kedua Ini Bukti Bukan Hanya Orang Islam Yang Teroris Tetapi Orang Kafir Juga Teroris Kemudian Sya Amir Tolong Dijelaskan Apakah Benar Salah Lima Waktu Itu Kalau Ditinggalkan Kita Menjadi Kafir Wassalam Bapak Ali Di Sibreh Silahkan Sya Bismillahirrahmanirrahim Tentang Apa tadi Penembakan Di Selandia Baru Itu Memang Banyak Yang terjadi Hal yang Demikian Setidaknya Dari Kita Kita Pun Bantu Dengan Apa Cara Mereka Pun Tidak Bisa Namun Kita Dengan Satu Senjata Yang Allah Berikan Yaitu Doa Itu Yang Terbaik Saya Rasa Doa Yang Terbaik Untuk Saudara-saudara Kita Dan Dan Kalau Kiranya Ada Kemudahan Yang Bisa Kita Bantu Kita Bantu Mereka Dari Harta Kita Untuk Mereka Karena Mereka Juga Saudara Kita Mumin Yang Satu Dengan Yang Lain Ibarat Satu Kita Perhatikan Dengan Mereka Tapi Kita Tidak Bisa Yaitu Mem Membantu Dengan Jalan Yang Seperti Yang Memang Bertentangan Tidak Dibolehkan Yang Itu Pun Sikap Contoh Yang Ditunjukkan Oleh Baginda Rasulullah Dengan Cara Akhlak Yang Baik Dengan Mendoakan Mereka Membantu Semampunya Itu Yang Bisa Kemudian Mengenai Pertanyaan Tadi Bahwa Orang Orang Yang Tengahkan Salat Itu Benarkah Jadi Kafir Ini Memang Kita Haru Melihat Dengan Pendapat Mazhab Pendapat Daripada Pelama Mazhab Bagaimana Tentang Hukum Meninggalkan Solat Jadi Mengupas Pun Ini Ada Pendapat Empat Mazhab Itu Imam Syafiq Hanbali Maliki Berbeda-beda Berbeda-beda Jadi Jangan Kita Kita pun Tidak Boleh Tidak Boleh Nanti Pas Orang Kita Meninggalkan Tidak Solat Kita Mengadakan Dia Kafir Tidak Boleh Tidak Boleh Kita Menjelaskan Seorang Mungkin Dia Ada Hidayah Kita Tuntun Dia Ayuh Solat Berjamaah Ayuh Kita Solat Kita Ajak Suruh Suruh Mereka Dengan Kelembutan Mengajak Kepada Jalan Tuhan Suruh Dengan Kasih Sayang Dengan Perhatian Kepada Mereka Bukan Kita Menghina Orang Tidak Boleh Jadi Sebagai Orang Tidak Solat Dia Kita Katakan Tidak Benar Langsung Kita Katakan Dia Menciap Jangan Kita Tuntun Mereka Ada Pun Hukumnya Meninggalkan Solat Ini Pun Dosa Besar Dan Kalau Kita Lihat Empat Mazhab Mungkin Ada Berbeda Dalam Hal Dan Untuk Lebih Jelasnya Bisa Penambahan Lagi Ustaz Ustaz Amir Hamzah Ya Baik Pemirsa JTV Apa yang Disampaikan Ustaz Ustaz Uliya Rahman Sudah Benar Memang Ada Pendapat Mazhab Bali Yang Mengatakan Orang-orang Yang Sengaja Meninggalkan Salat Itu Adalah Kafir Yang Yata Berdasarkan Hadir Rasulullah Mantara Kassalat Amut Amin Dan Pakat Dekah Raji Haran Perang Siapa Meninggalkan Salat Satu kali Saja Dengan Sengaja Maka Sesungguhnya Dia Kafir Yang Nyata Tapi Imam Bali Juga Mengatakan Kalau Dia Mengingkari Mengingkari Apa itu Salat Tidak Wajib Saya Tidak Percaya Itu Salat Dia Adakan Rasulullah Allah Tidak Pernah Memerintahkan Salat Itu Baru Kafir Tetapi Kalau Dia Tinggal Salat Atau Malas Salat Jangan Dikafir Dulu Siapa Tahu Nanti Dia Sadar Lebih Alim Lebih Taat Dia Ketimbang Kita Yang Ada Salat Jadi Dalam Hal Itu Perlu Da'wah Seperti Dikatakan Oleh Ustaz Uliya Tadi Kita Da'wahkan Anak-anak Yang Belum Salat Mari Kita Salat Jadi Kafir Di Itu Memang Perlu Dicarah Hadith Itu Imam Syafi'i Sangat Bagus Masyarahnya Dalam Mazhab Syafi'i Orang-orang Yang Meninggalkan Salat Ini Belum Kafir Dia Itu Orang Yang Berdosa Berdosa Besar Malah Jadi Sebaiknya Sebagai Seorang Muslim Kita Jangan Meninggalkan Salat Lima Waktu Baik Pemirsa Aja TV Yang Diramati Allah Ada SMS baru Dari Ibu Lia Dari Ibu Lia Mengatakan Assalamualaikum Warahmatullahi Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Maaf Sudah Hilang Saya Jadi Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Saya Ibu Lia Saya Ingin Bertanya Kalau Kita Salat Dua Dari Jam Berapa Kita Mulai Dan Tapi Jam Berapa Tidak Boleh Lagi Salat Dua Wassalam Ibu Lia Di Ibadah C Silahkan Oh Pemirsa Jadi Nanti Kita Jawab Dayaan Ini Jangan Kemana-Mana Kita Kembali Setelah Jidah Iklan Berikut